Halo ketemu lagi sama gue Irwan dari Soto dari Irteto Garage kali ini kita mau coba bedah Rossi Estoril 2009 dari Minichamp skala 112 belan-belan nama aku cepetin aja videonya nah ini pedok ya kalau bilang sih kayak standar lah buat diriin motor lumayan bahan dari plastik lumayan letur tapi hati-hati kalau masangnya kasar bisa patah ini fairing nya ada sponsor fiat untuk evo belakang ada pinnya nih ada dua pin bisa dilihat di atasnya juga kalau nggak salah ada ada pin deh buat nempelin nah ini total ada tiga pin oke sekarang ambil fairing yang satunya basically sama sih kiri-kanan cuma ada pin juga ada pin lagi fungsinya pin adalah buat nyatuin fairing satu dan fairing yang lainnya fairing kiri sama fairing kanan-kanan jadi kuat nanti di akhir video gua kasih tahu cara pasangnya kayak gimana sama ya sponsornya nah dari shockbacker main main detail sih ulang mah dibanding eh merek lainnya yang dibawah Minichamp ya jauh lah ini detailnya bagus berembo remnya ada tuh merek banyak ditun bagian mesinnya lumayan ini kabel 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 pantenya kan ada merek bretstone bannya lantai belakang gear gua pakai bahasa istilah gua aja ini yang gua ngerti nih ini bagian tanky sama speedometer ada tulisannya cuma gua nggak bisa ngezoom nggak kelihatan jadinya kiri kanan sama di bagian depan juga Brembo rem Bridge Dune sorry ya kalau apa lagi gua tentang motornya agak kurang ya ini ada mesinnya kan sama ini kena lepotnya simpel-simpel aja pakai bahasa yang di ngerti orang aja nggak usah pakai bahasa ilmiah ini bannya Oke sekarang kita lihat fairing depannya sebenarnya pada saat balap ini Rosy lumayan cukup bagus performanya ada di posisi empat ya luara satunya si babang ganteng waktu itu Lorenzo terus diikuti sama Casey Stoner dan Denny Pedrosa Rosy diurutan keempat waktu itu ini balik-balik ke fairing gue ada Oke ini cara pasangnya gua percepet aja gue juga masih pelan-pelan pasangnya gua ngerepatah pinnya oke nah rapet rapet serapet barang baru day cash maksudnya oke habis ini gua mau kasih lihat video cantiknya ya gimana tunggu stay tune sampai habis ya oke ini ciri kasir Rosy Sun and Moon oke ini gua coba pasang standar pelan-pelan karena tadi gua bilang bahan ini dari plastik jadi gua ngerti patah oke habis ini video cantiknya selamat menikmati terima kasih nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati